Halo, bertemu lagi dengan saya Ernie, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam potongan kentang. Oke, macam-macam potongan yang kentang yang pertama itu ada straw, potongan kentang dengan irisan berbentuk jerami atau potongan julienne dengan panjang 4 cm x 0,2 cm. Digoreng sampai garing atau crispy, biasanya itu digunakan sebagai garnish, garnish and twist. Langkah-langkahnya bisa dilihat pada gambar berikut ini ya. Kalau kentangnya besar atau panjang bisa dipotong menjadi dua bagian. Ini potongannya menggunakan alat pemotong kentang. Potongan straw ini mirip dengan potongan made stick tapi lebih kecil. Oke, untuk selanjutnya itu ada sara toga chip. Irisan kentang yang tipisnya 1 mm. Bisa menggunakan potato slicer agar tebalnya sama, agar saat digoreng matangnya bisa rata dan bareng. Dimasak sampai kering dan garing, biasanya menggunakan food processor. Langkah-langkah untuk memotongnya seperti pada gambar berikut ini, karena ini pakai food processor, jadi ukurannya pasti sama dan lebih mudah untuk memotongnya. Tinggal ditancapin aja tuh kentangnya, terus tinggal di ini, maju-mundur kayak gitu aja ya. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada jenis potongan kentang wafer. Hampir sama dengan sara toga chips, tetapi dipotong dengan mandolin sehingga menimbulkan guratan atau motif pada kentangnya. Digudakan sebagai garnish untuk fried entries dan sebagai makanan snack. Lalu selanjutnya itu ada pom boulanger, kentang yang dipotong dengan tebal 4 mm, dipotong menggunakan food processor agar ketebalannya sama. Mirip sama sara toga chips, tapi kalau yang ini lebih tebal. Oke, untuk macam-macam potongan kentang yang selanjutnya itu ada jenis potongan french fries. Disebut juga dengan chip potatoes, dengan potongan kentang berbentuk balok dengan ukuran 8 x 1 x 1 cm. Untuk langkah-langkahnya ini kita belah dulu jadi 2. Lalu kita belah lagi jadi 2. Jadi 1 kentang utuh tadi kita belah jadi 4 ya harusnya ya. Lalu baru kita potong seperti ini. Nah, kita rapikan saja ujung-ujungnya. Jadi potongannya seperti ini ya. Oke, untuk macam-macam potongan kentang yang selanjutnya itu ada matchstick atau sauce string. Potongan kentang dengan ukuran 4 cm x 0,4 x 0,4 cm. Kalau untuk sauce string potato seharusnya lebih panjang. Dihidangkan dengan gilis dan gilisnya untuk french fries. Untuk langkah-langkah memotongnya sebenarnya sama seperti french fries. Tapi cuma beda ukuran aja ini lebih kecil atau kurus dan lebih pendek. Jadi disini saya akan pakai bahan sisa dari french fries tadi ya. Kita potong belah jadi 2, lalu kita potong jadi 4. Seperti ini. Seperti ini. 1 x 1 x 1 cm. Dihidangkan dengan grilis dan fish yang kecil ya. Biasanya digunakan untuk fast food. Untuk langkah-langkah memotongnya dari awal sama dengan french fries. Hanya ukurannya saja yang berbeda. Jadi kita belah dulu jadi 2. 1 cm sekitar segini lah ya. Oke lalu kita potong jadi 4 cm sekitar segini ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, untuk macam-macam potongan kentang yang selanjutnya itu ada pom set you. Kentang yang dipotong dengan ukuran panjang 6 cm dengan diameter 2 cm. Biasanya menggunakan kentang dengan ukuran yang agak kecil ya. Agar tidak terlalu banyak yang terbuang saat dipotong dengan metode atau jenis potongan ini. Kalau kalian masih ingat jenis potongan di sayuran, potongan ini tuh sebenarnya mirip dengan potongan jenis turning. Untuk langkah-langkahnya seperti ini. Oke. Ini tadi saya lupa bawa kentang yang agak kecil. Ini sebenarnya ini agak ketebelan ya. Oke, ini panjangnya udah 6 cm ya. Ini nanti bentuknya bentuk oval. Kita digunakan pisau yang kecil agar lebih mudah. Ini harusnya kita buang banyak karena kentangnya terlalu besar, tebal. Kurang lebih mudah seperti ini hasilnya. Tapi untuk nanti kalau jika kalian praktek nanti lebih kecil lagi ya. Jadi diameternya sekitar 2 cm. Kalian bisa gunakan kentang yang panjang tapi yang agak kurus atau kecil. Oke, jadi untuk hasilnya seperti ini. Kita ratkan dulu ujungnya. Seperti ini. Oke. Selanjutnya itu ada pom parisian. Kentang yang dipotong dengan ukuran panjang 1,5 cm dengan diameter 2,5 cm. Atau dapat menggunakan parisian cutter yang besar. Bentuknya seperti kalau kita potong, misalnya kita potong buah belewah untuk es campur yang bulat-bulat itu ya. Nah, karena memang alat untuk memotongnya itu sama gitu. Atau mirip kelereng. Biasanya digunakan untuk pelangkap main course atau isian sup. Lalu yang selanjutnya itu ada pom noisette. Kentang yang dipotong dengan diameter 1,5 cm. Potongan ini itu sama dengan pom parisian. Tapi ini menggunakan cutter yang kecil. Biasanya kan kalau misalnya kita mau bikin es buah itu. Kalau kita potong belewah, itu kan alatnya itu kan pasti ada dua ya. Atas bawah itu pasti ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Nah, kalau yang pom noisette ini pakai yang ukuran kecilnya. Oke, untuk selanjutnya itu ada parmentier potatoes. Kentang dipotong menjadi bentuk kubus dengan ukuran 1,5 x 1,5 cm. Biasanya digunakan untuk kalau masakan Indonesia itu biasanya digunakan pada sambal goreng ati ya. Dan yang selanjutnya itu ada potongan pom pon noisette. Kentang yang dipotong dengan ukuran 6 cm x 2 x 2 cm. Mirip dengan potongan mainnotes tapi beda ukuran ya. Kalau mainnotes itu 4 x 1 x 1. Sekian pembahasan kita tentang macam-macam potongan kentang. Kita akan berjumpa lagi pada video selanjutnya dengan membahas macam-macam metode memasak kentang. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.